sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya jika ingin melakukan penanaman tanaman cabai yang perlu dipahami adalah pemilihan varietas ataupun benih kemudian yang kedua adalah lahan yang cocok untuk tanaman cabai yang kita berdayakan yang ketiga adalah pemprosesan lahan sebaik mungkin persiapan pupuk nutrisi fungsida dan insektisidanya harus disiapkan terlebih dahulu kemudian pemprosesan lahan dilakukan secara baik insyaallah akan menunjang keberhasilan budidaya tanaman cabai tidak hanya cukup disini saja teman-teman nanti disini akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini walaupun tanaman cabai ini adalah bekas tumpang sari dengan tanaman semangka nanti potongan videonya akan saya jelaskan dan kemudian akan saya kasih tahu mudah-mudahan video ini bermanfaat jika teman-teman menyukai video saya silahkan like komen dan subscribe jika tidak menyukai silahkan di skip saja teman-teman karena niat kami disini hanya ingin berbagi pengalaman selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim allahumma salli ala Syaitina Muhammad wa ala alih Syaitina Muhammad berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabe ori 212 teman-teman dan Alhamdulillah buah-buahnya masih sangat lebat sekali kemudian kondisi tanamannya walaupun pada waktu itu terindikasi serangan bungsu buah lalat buah dan juga ada sebagian yang terserang penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek dalam budidaya tanaman cabe sendiri teman-teman sebenarnya kita perlu kesabaran jika kita semua sudah sabar karena kesabaran dan kerja keras membuahkan hasil jangan pernah ragu ataupun kehilangan kepercayaan pada diri kita sendiri dalam situasi menghadapi tanaman cabe yang sedang berserang hama putu-putuan serangan alat buah laifusarium kemudian serangan penyakit antraknosa sampai saat ini penyakit antraknosa belum bisa disebutkan teman-teman karena jika sudah terkena biasanya buah itu tetap akan dibuang tapi sebagai petani bagaimana agar penyakit antraknosa yang disebabkan oleh jamur tersebut tidak menular ke buah cabe yang lainnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan saya menggunakan fungsi dapak kemudian apa saja yang saya berikan langkah-langkah yang yang kedua adalah penaburan kapur dolomit bisa dilakukan itu pun tujuannya untuk menjaga pH tanah agar tetap ideal yang kedua adalah usahakan bersihkan rumput daun-daun yang sudah tidak produktif tujuannya untuk meminimalisir sarang hama putu-putuan yang terjadi nanti biasanya jika semua itu tidak dilakukan penyemperian menggunakan fungsi dapak dan insektisida pun juga akan menjadi sia-sia karena bagi kami pengalaman kami saya tidak pernah mix fungsi dapak dan insektisida yang saya siapkan fungsi dapak sistemik dan juga fungsi dapak kontak tapi yang selalu saya bergunakan adalah fungsi dapak kontak tujuannya apa di saat tanaman cabai sudah terkena penyakit antraknosa berikanlah fungsi dapak kontak tujuannya untuk mengobati sampai akar-akarnya kemudian langkah yang kedua untuk pencegahan gunakanlah fungsi dapak sistemik jadi seandainya nanti penyakit antraknosa mau kembali ke buah cabai kita nah buah cabai kita sendiri sudah agak kuat karena sudah ada covernya yaitu fungsi dapak sistemik sebenarnya untuk mengantisipasi penyakit antraknosa itu tidak hanya dilakukan penyemperian tapi sejak dini pun juga harus dilakukan dengan cara abang melakukan penanaman kemudian proses lahannya sebaik mungkin usahakan pH tanah itu ideal kocor menggunakan kalsium itu pun juga sangat membantu sekali agar ada imunitas ketahanan tanaman cabai yang kita berdayakan jika tanaman cabai perakarannya sehat teman-teman bisa cek biasanya yang terkena penyakit antraknosa itu awal-awalnya tanaman yang tumbuhnya tidak terlalu subur beda dengan tanaman-tanaman cabai yang lain itu biasanya seperti itu kemudian busuk buah rontok buah itu pun juga disebabkan karena penyakit virus kuning kemudian juga virus gemini itu yang terjadi biasanya bunga dan buah itu akan rontok Anda yang nempel tapi biasanya hanya sebagian maka dari itu selalu saya ajak ke teman-teman semua khususnya para pemula sebelum melakukan penanaman tanaman cabai yang perlu dipahami adalah pemrosesan lahannya kemudian usahakan pH itu minimal 6 teman-teman lakukan penaburan kapur dolome jika saya pribadi teman-teman saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang dasaran hanya SP36 kemudian saya tambahkan ZA lalu saya tabur menggunakan sekam sekam fungsinya teman-teman bisa lihat sendiri walaupun tanaman cabai ini tergenangi air dan airnya tidak bisa mengalir Alhamdulillah dari 1600 kurang teman-teman itu sama sekali tidak ada yang layu dan juga tidak tidak ada bercak daun yang membuat tanaman cabai kami pertumbuhannya terganggu yang terpenting di lahan pecek teman-teman terus pemberiannya pun juga disesuaikan jika terlalu banyak mungkin bisa memancing jamur itu juga ada pertanyaan kemarin bersabar kami saya hanya bisa menjawab lihat hasilnya saja karena itu cara kami dan apapun yang saya upload di channel hari petani Indonesia itu adalah bagian kesibukan kami saya dokumentasikan di channel saya heri petani Indonesia siapa tahu apa yang saya berikan bermanfaat Alhamdulillah harga cabai di tempat kami sampai saat ini masih Rp50.000 dari petani teman-teman kemudian yang sering saya bilang jika tanaman cabai sebelum dipindah tanamkan usahakan kocor asam kumat power soil kemudian tambahkan trikoderma hayati bisa menggunakan anvus bisa juga menggunakan mikorizam baru dilakukan pindah tanam langkah yang kedua sebelum melakukan penanaman tanaman cabai yang harus disiapkan adalah pupuknya dulu fungisida dan insektisida minimal dua bahan teman-teman yaitu insektnya dan fungisidanya jangan selalu boros menggunakan fungisida dan juga insektisida karena yang terjadi nanti tanaman kita akan resisten dengan hama-hama ataupun putu-putuan makanya jika melakukan penyeprayan walaupun lama usahakan jangan dilakukan mix teman-teman teman-teman bisa cek video-video kami sudah hampir empat tahun lahannya ini ini saja tapi Alhamdulillah tanamannya masih tumbuh secara subuh mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini pemaninan tanaman cabai ori 212 dan Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini yang ori 212 dapat 40 kilo teman-teman karena petikan 5 hari pada waktu itu dapat 79 kilo teman-teman tanamannya seperti teman-teman lihat tanamnya subur sekali daunnya hijau buahnya sangat rapat sekali menandakan tanaman cabai ini sehat mungkin hanya sampai di sini dulu mohon maaf jika ada salah-salah kata video-video yang kami unggah di channel kami hari petani Indonesia adalah berupa tutorial walaupun pembukannya pun juga saya lakukan tapi hanya sebuah tutorial mendokumentasikan sebuah video pengalaman kami saya unggah di channel kami hari petani Indonesia ini yang saya petik pun juga yang sudah merah dan sudah mulai menguling warna orang saya lakukan pemetikan kemudian usahakan setelah dilakukan pemetikan 2 kali lakukan penyeprayan pemetikan 5 kali lakukan pembukan usahakan bupuk dilakukan secara ditabur tujuannya karena tanahnya sudah basah setiap hari lebih berhujan terima kasih atas segala supportnya semoga kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah disihatan badannya dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati